Pendekar Bloon Jilid 6. Kate dan Bungku Sebenarnya pengemis sakti Hoa Sin sedang dalam perjalanan mencari jejak putra Kim Tian Chong yang hilang. Hari itu ia tiba di Kabupaten Hoa Im Kuan wilayah Siam Sai. Karena sudah tiba di daerah itu, pikirnya sekalian ia datang saja ke Hoa San. Sekedar kunjungan persahabatan dan sekalian menanyakan tentang keadaan ketua Hoa San Pei yang tak dapat datang pada upacara pemakaman jenazah Kim Tian Chong. Pada saat tiba di sebuah bukit, hari pun sudah malam. Dan ketika mendaki di lereng, ia melihat seorang kakek tua sedang menyerang seorang anak muda. Dan sebagai seorang tokoh persilatan yang tajam pandangan, cepat ia dapat melihat kalau anak muda itu terancam bahaya maut. Mau segera ia timpukan sepotong kayu untuk mencegah tindakan si kakek. Tetapi kakek itu pun sakti. Cepat ia dapat mendengar kesiurangin yang melanda punggungnya. Dan segera ia pun menghindar ke samping. Akibatnya si bloon yang terdampar ke dalam jurang. Memang di antara ketujuh partai persilatan besar di dunia persilatan, dewasa itu Hoa San Pei sedang mengalami masa kemunduran. Perguruan itu tak mempunyai murid yang menonjol ke pandayanya dan ketuanya, Kam Sian Hong, pun lesu semangat. Lebih banyak menyekap diri di dalam gua pertapaannya daripada turun ke dunia persilatan. Entah apa yang menjadikan sebabnya, orang luar tak dapat mengetahui. Apa yang orang dengar, entah apa sebabnya yang menjadi ketua Hoa San Pei mengganti tiang bilojin yang meninggal dunia, adalah Kam Sian Hong murid yang kedua, bukan Pang Tutik murid yang pertama. Dan sejak itu Pang Tutik pun tak mau menampakkan diri lagi di dunia persilatan. Demikian pula dengan sikap Kam Sian Hong yang tampaknya kurang gairah. Orang hanya dapat menduga-duga, tetapi tak dapat mengetahui persoalannya yang sesungguhnya. Dengan adanya peristiwa dalam tubuh perguruan itu maka Hoa San Pei pun makin mundur. Banyak desas-desus dan ejek cemohan dilontarkan orang kepada alamat perguruan Hoa San Pei. Tetapi selama itu, pihak Hoa San Pei tak mengadakan suatu reaksi apa-apa. Sebagai tetua dari Hoa San Pei sudah tentu naga besi puikian ikut prihatin akan keadaan perguruan itu. Dan karena dikuasai oleh rasa prihatin itu, kakek itu pun mudah sekali tersinggung perasaannya. Walaupun Hoa Sin sebagai ketua partai pengemis sudah minta maaf dan memberi penjelasan tetapi naga besi puikian tetap merasa terhina. Ia merangkaikan tindakan Hoa Sin itu sebagai sikap menghina perguruan Hoa San Pei. Naga besi puikian menyerang ketua partai pengemis dengan hebat. Tetapi Hoa Sin tak mau melademi. Ia tetap berusaha untuk menghindar. Pui Tot Yang, harap berhenti dulu, katanya meminta kepada kakek yang marah itu. Namun naga besi sudah seperti kemasukan setan, lah tak mau menghiraukan kata-kata ketua partai pengemis. Bahkan sambil melancarkan serangan yang makin dasyat, ia menghamburejekan, hektometer, kiranya hanya begitu saja kah kepandaian dari pangcu kepang itu. Men mundur macam kura-kura menyurutkan kepala, tak berani menghadapi lawan. Setelah menyelinap dari pukulan kakek Hoa San Pei, tiba-tiba Hoa Sin berdiri tegak dan berseru dengan nada bengis, puikian, dengarkan. Aku mengalah bukan karena aku takut kepadamu. Tetapi demi memandang persahabatan antara Hoa San Pei dengan kepang. Kita sama-sama partai sahabat dan sehaluan. Mengapa kita harus saling berhantam sendiri? Lebih baik tak bersahabat daripada bersahabat menderita. Nahinaan agabesipuikian menutup kata-kata dengan lepaskan sebuah pukulan Tianlui yang atau pukulan geledek menyambar, BUM! Balukarang meledak pecah, tanah dan pasir berhamburan ke sekeliling penjuru hingga sekitar tempat itu sampai gelap. Ketika gulungan di butebal itu hilang, tampaklah dua pemandangan yang mengejutkan. Pengemis sakti Hoa Sin lenyap, naga besipuikian duduk di tanah pejamkan mata. Apakah yang terjadi? Ternyata ketika puikian bergerak memukul, Hoa Sin sudah menduga. Serentak lap pun menghantam tanah sehingga debu berhamburan memenuhi sekeliling tempat itu. Ketika angin pukulan kakek Hoa San Pei melanda, Hoa Sin pun sudah melambung ke udara. Sambil berjumpalitan melayang turun, ia menimpuk dengan biji tioki atau catur ke arah lutut puikian. Puikian terkejut ketika lututnya terasa terpukul benda kecil yang keras. Ia menyadari kalau dirinya diserang benda rahasia oleh ketua partai pengemis. Tak mau ia mengerang kesakitan karena lebih penting mengerahkan tenaga dalam untuk mempertahankan keseimbangan kakinya yang kena timpukan itu. Namun lututnya terasa lunglai sekali sehingga tak kuat menahan tegak tubuhnya. Akhirnya jatuhlah ia terduduk di tanah. Hektometer, jalan darah lututku tentu tertutup, diam-diam ia menduga seraya kerahkan tenaga dalam untuk berusaha membukanya kembali. Demikian keadaan tempat di tepi pegunungan bukit karang itu segera sunyi senyap lagi. Angin malam berhembus makin dingin. Tak berapa lama naga besi puikian pun berangkit. Memandang kesekeliling ia tak melihat ketua partai pengemis itu lagi. Ia pun segera ayunkan langkah hendak pulang ke markas Hoasan Pei. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada gunduk batu yang terletak di tepi jalan. Pada batu itu terdapat kegurat-gurat tulisan yang berbunyi. Pengemis Hoasin mengaturkan maaf kepada pui totiang. Lain hari akan menghadap ke Hoasan untuk menerima hukuman. Geram sekali kakek Hoasan Pei itu. Tetapi diam-diam ia mengagumi kesaktian ketua partai pengemis. Tulisan pada. Batu itu dibuat dengan guratan jari tangan. Suatu pertanda betapa hebat ilmu tenaga dalam pengemis sakti itu. Naga besi puikian menghela nafas, tundukkan kepala dan lanjutkan langkah. Bukit Karang itu disebut Hekho Usan atau Gunung Macan Hitam. Disebut Bukit Macan Hitam karena memang di daerah pegunungan itu banyak dihuni kawanan macan hitam yang bersarang di dalam guha-guha karang yang banyak terdapat di pegunungan itu. Di antara yang paling terkenal menyeramkan ialah lembah Hekho Usan atau Lembah Macan Hitam. Sebuah lembah yang menyerupai jurang. Mulut jurang tidak berapa luas tetapi dalamnya sampai mencapai ratusan meter sehingga apabila orang berdiri di tepi jurang dan melongo ke bawah, hanya seperti sebuah kawah hitam yang tak kelihatan apa-apa. Memang jarang dan boleh dikata tak ada seorang penduduk yang berani turun ke dalam jurang lembah macan hitam itu. Kecuali menjadi sarang harimau hitam, pun banyak juga terdapat bangsa ular beracun. Tetapi sebenarnya jurang macan hitam itu mempunyai seorang penghuni manusia. Seorang kakek yang amat tua renta, umurnya sudah lebih dari 100 tahun, tubuhnya pendek sekali, tingginya hanya 1 meter lebih sedikit. Yang aneh kakek pendek itu rambut kepala, kunis dan jenggotnya masih hitam. Sejak 5 hari yang lalu, kakek jenggot hitam itu menerima kedatangan seorang tetamu. Juga seorang kakek tua renta yang usianya sebaya dengan kakek pendek. Di antara kedua kakek itu terdapat hal yang menyolok sekali bedanya. Kalau tuan rumah seorang kakek yang bertubuh kit dan berambut hitam adalah tetamunya seorang kakek yang berpunggung bungku. Sebuah benjolan daging bundar besar hinggap di punggungnya. Rambut kepala dan kumis serta jenggotnya putih semua. Kakek bungku itu tinggal di gunung hokusan atau gunung kerbau mendekam. Dan tempat itu memang sesuai dengan penghuninya. Sepintas pandang, kakek bungkuk itu memang menyerupai seekor kerbau yang tengah mendekam di tanah. Ah, biasanya orang yang datang berkunjung ke rumah orang, tentulah karena bersahabat. Kakek dari lembah macan hitam dan kakek dari lembah kerbau mendekam, memang sering kunjung-menjunjungi. Tiap tahun mereka bergantian saling mengunjungi. Tahun yang lalu kakek macan hitam yang berkunjung ke lembah kerbau mendekam. Tahun ini kakek lembah kerbau mendekam yang datang ke lembah macan hitam. Ah, sungguh manis sekali hubungan kedua kakek itu. Mereka tentu sahabat yang kental dan rukun. Tetapi apabila Anda menyangka demikian, itu salah. Kedua kakek yang tampaknya begitu rukun dan karib ternyata bukan bersahabat tetapi saling bermusuhan. Musuh bebu yutan. Ya, memang aneh tetapi nyata. Sudah berpuluh-puluh tahun mereka melangsungkan permusuhan bebu yutan itu. Tiap tahun mereka bergantian datang berkunjung untuk melangsungkan adu kepandayan. Adu kepandayan itu berlangsung sampai beberapa hari. Setelah sama mengakui bahwa kepandayan mereka berimbang, yang satu tak dapat mengalahkan yang lain, barulah mereka berjabat tangan. Duduk minum arak, makan. Enak. Setelah itu baru berpisah. Suatu perpisahan dari dua orang sahabat yang tampaknya mesra dan karib sekali. Dunia ini memang penuh dengan manusia-manusia aneh. Di antaranya ialah kedua kakek itu. Mereka sudah tua rentah tetapi pikiran, ulah tingkah dan bicaranya masih seperti anak kecil. Mungkin karena usianya yang sudah kelewat tua, mereka berubah menjadi anak lagi. Hai, sahabat kerbau putih, seru kakek pendek, sudah empat hari kita adu kepandayan. Ternyata tangan kita sama kuatnya, kaki juga sama kuat, mulut sama kuat sekarang hari kelima, hari terakhir kita adu kepala. Kalau masih sama kuat, bubar. Aku menyediakan arak istimewa untukmu. Lain tahun kita adu kepandayan lagi. Setuju bukan? Ho, ho. Macan hitam. Tahun ini aku sebagai tetamu. Sudah tentu aku menurut saja apa kehendakmu. Lain tahun kalau aku yang jadi tuan rumah, engkau harus menurut peraturanku. Tentu, tentu sahut kakek macan hitam, pokok yang penting, kita jangan mengingkari janji mati yang telah kita buat dengan darah itu. Jangan khawatir, macan hitam, seru kakek berambut putih, takkan ku lupa perjanjian mati itu. Bagus engkau. Kerbau putih, seru kakek macan hitam, sekarang mari kita langsungkan pertandingan hari kelima atau hari terakhir ini. Kepalaku akan beradu kekuatan dengan daging bundar di punggungmu itu. Tahun yang lalu, kepalaku pusing sampai aku jatuh. Tetapi punggungmu juga kesakitan sehingga engkau pun rebah mencium tanah, bukan? Ya, benar, sahut kakek kerbau putih, tetapi dalam setahun ini, daging benjolan punggungku sudah ku perbaiki. Dan ku perkokoh dengan tenaga dalam yang lebih hebat. Apakah kepalamu juga sudah engkau tambah kuat? Kalau tidak, tentu pecah. Dengan begitu berarti engkau menambah beban padaku. Jangan khawatir, kerbau putih, seru kakek macan hitam seraya menampar-nampar kepalanya cukup keras. Pernah ku coba dengan batu karang, batu karang yang remuk. Ah, sebenarnya aku tak mau berlatih tenaga dalam lagi, biar daging benjoli yang mengeram di punggungku selama berpuluh-puluh tahun itu hancur saja. Ya, biar dihancurkan oleh kepalamu. Manusia licik, engkau ini teriak kakek macan hitam seraya deliki metu menudin kakek berambut putih. Engkau mau cari enak dan hendak mencelakai aku, ya. Kalau engkau mati, tentu aku yang harus mengubur mayatmu. Itu saja masih tak apa. Tetapi kalau engkau mati, lalu siapakah tetamuku lagi? Bukankah aku akan kesepian tak punya tetamu? Lalu siapa kawanku bicara? Siapa kawanku bertanding kepandayan? Ho, kakek kerbau putih, jangan engkau cari enak sendiri, ya. Memang kedua kakek aneh itu telah membuat perjanjian. Perjanjian itu disebut perjanjian mati. Barang siapa mati dalam pertandingan tiap tahun itu, yang hidup harus menguburnya. Perjanjian mati itu diteguhkan dengan saling minum darah. Kakek macan hitam minum darah kakek kerbau putih, kakek kerbau putih juga minum darah kakek macan hitam. Tiba-tiba kakek kerbau putih melonjak bangun dan balas memaki, He, engkau kakek tak tahu kebaikan orang. Kakek macan hitam melongot, kebaikan siapa kebaikanku, sudah tentu teriak kakek kerbau putih. Kebaikanmu? Aneh, mengapa aku tak merasa, kakek macan hitam garuk-garuk kepala, Kapan engkau antar kebaikanmu itu kemari? Jika orang biasa, tentu sudah kaku perut atau paling tidak tentu sudah muntah Karena mendengar omongan yang tak genah dari kakek itu. Tetapi karena keduanya itu memang kakek yang linglung, yang sinting, yang aneh, yang bego. Mereka bicara menurut apa yang dipikirkan sendiri, menurut gerak lidahnya tak peduli lain orang yang mendengarkan, Apakah akan tersinggung hatinya, apakah akan merah mukanya, apakah akan panas telinganya, apakah akan meringis, marah. Eh dan, pakek kakek kerbau putih, masakan engkau tak merasa? Huh, kalau merasa, masakan aku bilang tidak? Oh, benar, kata kakek kerbau putih, tetapi mengapa aku merasa sudah berbuat baik kepadamu? Bagaimana kebaikanmu itu seru kakek macan hitam? Pikir-pikir, aku kasihan juga kepadamu. Kalau aku mati, engkau harus mengubur. Engkau tak punya kawan bicara lagi. Oleh karena itu, aku pun lalu berlatih lagi, agar aku jangan sampai kalah dalam pertandingan tahun ini. Ho, jangan sombong engkau, kerbau putih, teriak kakek macan hitam, betapapun engkau berlatih sampai setengah mati, tak mungkin engkau mampu mengalahkan kesaktian kepalaku ini. Uh, sombong engkau. Macan hitam, kata kakek berambut putih, coba sajalah nanti berapa. Setan engkau bentak kakek macan hitam, mengapa terhadap seorang sahabat, engkau tetap mau menyimpan rahasia? Kakek berambut putih mendelik. Ia merasa akan bertanding kepandayan dengan kakek macan hitam, tetapi ia pun merasa apa yang dikatakan kakek macan hitam itu benar. Kakek macan hitam itu memang seorang sahabat. Ah, ia bingung memikirkan. Eh, macan hitam, coba engkau bilang, kita ini musuh atau sahabat? Akhirnya ia bertanya. Musuh bersahabat, sahabat bermusuhan, sahut kakek macan hitam. Musuh bersahabat, sahabat bermusuhan. Kakek berambut putih mengulang lalu merenung, oh, benar, benar, tetapi eh, apakah maksudnya itu? Mengapa aku tak mengerti? Tak perlu mengerti, cukup asal engkau mendengar saja kata kakek macan hitam. Lo, orang mendengar tentu harus mengerti bantah kakek berambut putih. Tolol dan perat kakek macan hitam, coba ku tanya kepadamu. Engkau pernah mendengar kerbau menguat? Pernah. Lalu apakah engkau harus mengerti apa arti dari suara kerbau itu? Kakek berambut putih merenung liam. Tiba-tiba berseru, tidak bisa. Aku orang, mana bisa mengerti suara kerbau? Itulah, seru kakek macan hitam, engkau cukup mendengar tak perlu mengerti. Nah, sekarang engkau dengarkan lagi. Baru-baru ini aku mengeluarkan dua guci arak simpanan selama seratus tahun. Coba bilang arak itu enak atau tidak? Arak makin disimpan lama, makin enak. Orang makin disimpan lama, makin tua tidak enak. Ho, ho, ho titik. Tiba-tiba kakek macan hitam tertawa gelak-gelak, bagus, bagus. Sekarang engkau pandai bersajak juga. Penyair, ya? Entah apa jadinya, sahut kakek berambut putih. Eh, engkau belum belang. Engkau ingin minum arak simpanan seratus tahun itu atau tidak semua? Kakek macan hitam mendelik, ho, dasar kebau, tentu rakus. Kalau engkau minum semua, lalu aku minum apa? Tak perlu minum, cukup asal membau-baunya. Ho, mana bisa? Orang membau, harus minum dan bantah kakek macan hitam. Gila seru kakek berambut putih, sekarang aku yang bertanya, engkau yang menjawab. Kalau aku kencing, engkau membau tidak? Belum tentu kakek macan hitam masih ngotot membantah. Kalau aku kentut di sini, engkau membau atau tidak? Kakek macan hitam berdiam sejenak lalu berseru, belum tentu. Harus lihat-lihat anginnya. Kalau aku duduk di sebelah timur dan angin meniup ke barat, aku tentu takkan membau kentutmu. Koma hektometer, kalau aku berak di sini, engkau tentu membau, bukan? Kurang ajar. Tentu saja bau teriak kakek macan hitam. Apakah kalau membau, engkau harus meminum? Kotoranku. Kabul teriak kakek macan hitam seraya loncat mundur dan mendekap hidungnya kencang-kencang. Hayo, enyah dari sini, kakek cabul. Kakek kerbau putih melongot, aku tidak berak sungguh, hanya bertanya, kalau aku berak apakah engkau tak mencium baunya? Setan, mengapa engkau mendekap hidungmu? Apa engkau kira aku berbau busuk? Kakek macan hitam lepaskan hidungnya. Demikian pembicaraan apabila kedua kakek linglung itu saling bertemu. Setiap persoalan, tentu berlarut berkepanjangan sehingga apa yang ditanyakan, sering kabur dengan lain soal. Eh, kerbau putih, karena engkau mengoceh panjang lebar, aku sampai lupa apa yang hendak ku tanyakan kepadamu itu. Hayo, sekarang engkau harus bertanggung jawab, memberitahu kepadaku apa yang hendak ku katakan kepadamu tadi. Kakek rambut putih terkesiap, kerutkan jidat, merenung. Tetapi dia lupa. Ho, goblok benar engkau kerbau putih, seru kakek macan hitam, masakan soal begitu mudah saja engkau lupa? Ya, memang aku lupa. Cobalah engkau beritahu kepadaku, agar aku dapat mengingatkan hal itu kepadamu. Aku tadi bertanya soal arak. Oh, benar. Sekarang aku pun akan memberitahu apa yang engkau bilang kepadaku tadi. Ya, engkau bertanya kepadaku soal arak. Benar, ah, mengapa aku lupa, seru kakek macan hitam. Padahal dialah yang ingat soal itu lalu memberitahu kepada kakek kerbau putih. Kakek itu segera memberitahu kepada kakek macan hitam. Belum cukup seru kakek macan hitam. Kalau begitu, engkau harus memberitahu lagi kepadaku agar akan dapat menyampaikan kepadamu. Huh, aku juga lupa seru kakek macan hitam celaka. Kalau engkau sendiri lupa, bagaimana aku bisa ingat kakek kerbau putih mengerut tuh? Ah, siapa bilang aku lupa kakek macan hitam menyeringai? Bukankah engkau bilang kalau berhasil mempelajari ilmu tenaga dalam gaya baru? Benar seru kakek kerbau putih, memang ilmu tenaga dalam yang kuyakinkan itu luar biasa. Engkau harus memberitahu kepadaku apa yang disebut ilmu tenaga dalam gaya baru itu. Atau arak itu takkan kusuguhkan kepadamu, akan kuminum sendiri. Engkau licik, macan hitam. Masakan musuh minta keterangan tentang kekuatan lawannya. Tetapi, benarkah arak itu arak simpanan seratus tahun yang lalu? Engkau tidak bohong? Ha, ha, kakek macan hitam tertawa bangga, di seluruh jagad ini tak ada arak yang lebih hebat dari arak buatanku. Coba engkau dengarkan, arak-arak yang kubuat itu. Engkau tentu akan mendelik keheranan. Arak itu. Bohong. Bohong teriak kakek kerbau putih seraya mendekap telinganya, tak usah banyak omong, lekas sebutkan macam arak yang engkau buat itu. Ha, auto ciu, arak kepala macan, heh, apa itu? Kepala harimau direndam arak sampai puluhan tahun? Khasiatnya minum arak itu, ukiran terang, ingatan jernih. Nih, lihatlah aku. Walaupun sudah tua sekali tetapi aku tidak simpai linglung. Lalu, ha, o, gan ciu atau arak metu macan. Minum arak itu, metu menjadi tajam dan terang sekali. Ha, ha, o, si ciu atau arak kumis macan. Dapat menyuburkan tumbuhnya rambut liat, walaupun umurku sudah se-eh tua sekali, tetapi rambutku tetap tumbuh subur dan hitam. Sebenarnya kakek itu hendak mengatakan kalau umurnya sudah 100 tahun lebih. Tetapi tiba-tiba saja ia teringat bahwa karena rebutan umur, rebutan lebih tua, dengan kakek kerbau putih, mereka sampai menjadi musuh debu yutan. Ho, ha, o, kut ciu arak tulang macan, menguatkan tulang-tulang, gigi dan kuku. Hai, tanda petik. Ha, o, si ciu atau arak ginjal macan. Minum arak itu, orang tentu menjadi muda kembali, ingin kawin dengan gadis-gadis cantik. Kakek tua semacam engkau, dilarang minum arak itu. Heh apa engkau sering minum sendiri? Berbahaya. Lalu ha, o, si, m, ciu, arak hati macan. Minum arak itu, nyali akan bertambah besar, segala apa tidak takut. Dan terakhir, yang paling hebat sendiri, ha, o, hi, ciu arak darah macan. Minum arak itu, darah akan mendidih, tenaga bertambah kuat berlipat ganda. Amboi tanda seru. Sekarang engkau boleh pilih mau minum arak yang mana, bung? Kerbau putih tak lekas menyahut melainkan merenung diam. Beberapa jenak kemudian baru berkata, aku ingin arak ha, o, usin ciu saja. Hai, goblok benar engkau teriak kakek makan hitam, arak itu arak kumis macan, khasiatnya hanya menumbuhkan dan menghitamkan rambut. Memang aku ingin rambutku yang putih ini jadi hitam kembali. Mengapa engkau tak minta arak hati macan atau darah macan yang dapat menambah tenaga kekuatanmu seru kakek macan hitam? Tidak perlu, sahut kakek kerbau putih, aku sudah mendapat ilmu tenaga dalam gaya baru. Tak perlu mencari tambahan tenaga lagi. Kurang ajar, hayo, lekas engkau beritahukan rahasia ilmu tenaga dalam gaya baru itu. Kalau tak mau, pergilah engkau dari sini, jangan minta arak kepadaku. Kerbau putih melongo. Untung dia itu juga seorang kakek lingelung hingga tak menyadari kata-kata kakek macan hitam yang gila. Ia malah marah juga, setan tua, engkau hendak mengusir aku? Jangan main-main engkau. Kalau engkau tak mau memberikan arak itu, sarangmu ini tentu ku bakar. Ya, ya, akan ku beri arak itu tetapi sahabatku yang baik, engkau pun harus memberi tahu tentang ilmu tenaga dalam gaya baru itu, tiba-tiba kakek macan hitam berganti nada ramah. Mendengar itu kakek kerbau putih pun tenang juga, Oh, baiklah, sahabat yang manis. Dengarkanlah sebenarnya secara tak sengaja aku telah menemukan kero menimbulkan tenaga dalam gaya baru itu. Tanda petik. Kakek macan hitam makin gelisah tak sabar. Ia berdiri lalu duduk, berdiri lagi dan duduk pula. Ketika itu aku sakit hampir mati. Dan ku kira memang tentu mati. Aku sampai tak dapat bangun. Hai, mengapa engkau tak memberi tahu kepadaku? Tentu aku akan datang menolongmu kakek macan hitam memutus omongan orang. Engkau dan damperat kakek kerbau putih sedang bergerak bangun saja tidak bisa, mana aku dapat memberi tahu kepadamu? Oh, benar, benar, kata kakek macan hitam sambil menampar-nampar kepala. Perutku sakit sekali, terpaksa aku paksakan diri merangkak keluar guha untuk buang air. Tiba di muka guha aku sudah tak tahan dan berak terus menerus sampai kotoran habis hanya tinggal berak air. Tetapi tetap tak berhentinya. Sehari terus berak-berak saja, aku sampai lemah sekali dan rubuh pingsan di muka guha. Oh, kasehan benar, kembali kakek macan hitam menyelutup. Entah berapa lama aku terhampar pingsan, ketika membuka macemukaku basah kuyuk dan perutku melembung. Ah, ternyata karena rebah dengan kepala menghadap ke atas dan mulut mengangah, hujan yang turun malam itu telah masuk ke dalam perutku. Buru-buru aku masuk ke dalam guha lalu duduk menjalankan pernapasan. Peredaran darahku hentikan, ku salurkan saja air itu ke seluruh tubuh untuk mencuci bersih kotoran-kotoran dalam tubuh isi daging benjolan pada punggungku pun ku cuci. Eh, di dalam menjalankan peredaran air itu, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kualami. Kekuatanku bertambah, semangatku penuh. Kucoba untuk menghantam karang. Eh, mudah juga, tak kalah dengan pengerahan tenaga dalam. Lama-kelamaan baru ku sadari bahwa selain tenaga dalam yang berasal dari pengerahan hawa dan darah dalam tubuh, ternyata air dalam tubuh manusia itu pun dapat dikerahkan dan dibentuk menjadi suatu kekuatan yang tak kalah hebatnya. Maka aku sebutnya sebagai tenaga dalam gaya baru. Tidak menggunakan hawa dan darah tetapi dari air dalam badan manusia ini. Oh, hebat, seru kakek macaran hitam, tetapi masakan dapat menyamai kehebatan ilmu tenaga dalam yang biasa. Nanti engkau dapat merasakan sendiri kata kakek kerbau putih, cuisin keng atau tenaga air sakti, demikian ku namakan ilmu itu. Huh, jangan berlagak sok, engkau tiba-tiba kakek macan hitam marah, aku pun hendak melatih ilmu itu, tentu dapat menyamai kepandayanmu. Bangsat, engkau hendak mencuri ilmuku? Aku yang jerih payah dan menderita kesakitan baru dapat menemukan ilmu itu, sekarang enak-enak saja engkau terus hendak menjiplaknya. Siapa menjiplaknya? Aku toh belajar sendiri. Aku toh tidak mencuri ilmumu. Tiba-tiba kakek macan hitam berseru kaget, Hai, macan hitam, jangan, janganlah engkau belajar ilmu itu. Percuma dan sia-sia sajalah. Kakek macan hitam melongo kemudian deliki mata, Huh, apa engkau kira aku tak dapat meyakinkan ilmu itu? Lihat saja besok lain tahun. Ha, ha, ha Tanda seru tiba-tiba pula kakek kerbau putih tertawa gelak-gelak dan panjang. Setan, mengapa engkau tertawa seru kakek macan hitam terlongong? Karena tak mungkin engkau dapat melatih ilmu itu mengapa seru kakek macan hitam makin heran? Karena hanya orang yang punggungnya tumbuh benjolan daging seperti aku ini, baru dapat melatih ilmu tenaga cui xin keng. Bohong. Aku bicara dengan sungguh, terserah engkau mau percaya atau tidak. Sekarang keluarkan dulu arakmu itu seru kakek kerbau putih. Hai tiba-tiba kakek macan hitam menjeret dan melonjak? Celaka, celaka engkau kerbau putih. Sudah tentu kakek kerbau putih melongong. Tanpa sebab apa-apa, mengapa mendadak sontak macan hitam menjeret dan mengerang seperti orang kebakaran jenggot? Engkau gila barangkali. Mengapa engkau menjeret-jerit seperti orang E dan seru kerbau putih? Lihatlah keluar itu, seru kakek macan hitam seraya menunjuk ke dasar lembah yang merupakan sebuah tanah datar, bukankah di sana tampak terang-benerang? Itulah, matahari sudah berada di tengah langit, hari sudah tengah hari. Kakek kerbau putih menurut arah yang ditunjuk kakek rambut hitam, serunya, oh, lalu maksudmu, mengapa engkau masih mengajak aku bicara begitu berteletel saja? Bukankah kita harus menyelesaikan pertempuran yang terakhir? Atau apakah memang engkau sudah mengaku kalah? Setan tua, siapa bilang aku kalah dengan engkau? Bukankah engkau sendiri yang terus-menerus mengoceh tak keruan? Hayo, kita mulai saja pertempuran itu sahut kakek kerbau putih yang sudah lupa untuk menagih arak kepada tuan rumah. Memang hampir setengah hari mereka berteletel berdebat dan ngotot tak keruan. Setelah matahari naik di tengah, barulah kakek macan hitam itu kelebakan. Hayo, katanya seraya melangkah keluar menuju ke tanah datar yang letaknya tepat di dasar jurang yang menjurus ke atas sehingga sinar matahari langsung menimpa ke situ. Setelah saling mengambil kedudukan mereka lalu saling merapat. Macan hitam menundukkan kepalanya. Kerbau putih berputar tubuh membelakangi dan songsongkan daging bundar di punggungnya ke kepala lawan. Sesaat terjadilah pemandangan yang lucu. Kakek macan hitam menunduk, sorongkan kepalanya ke daging benjol di punggung kakek kerbau putih. Sepintas pandang kepala kakek macan hitam itu seperti menyorong sebuah bantal daging. Demikian adu kepandayan yang aneh dari dua orang kakek yang aneh. Pertandingan itu mereka sebut adu tenaga kepala. Dan sesungguhnya, walaupun orang linglung tetapi kedua kakek itu memiliki kepandayan yang sakti sekali. Mereka termasuk tokoh-tokoh luar biasa. Adu tenaga kepala itu diambari dengan tenaga dalam yang hebat. Dengan kepalanya itu, kakek macan hitam dapat menyorong hancur batu karang. Demikian pun dengan kakek kerbau pulih. Daging benjol pada punggungnya itu mampu mendorong rubuh pohon besar. Ternyata kesaktian kedua kakek itu berimbang. Sudah empat hari lamanya mereka adu kepandayan. Hari pertama mereka adu tangan. Hantam menghantam, pukul memukul, cengkam mencengkam dan dorong-mendorong dengan tenaga dalam. Tetapi sampai malam rembulan tepat berada di atas mulut jurang, barulah pertandingan itu berhenti tanpa ada kesudahannya. Demikian pun dengan hari kedua, ketiga dan keempat. Hari itu adalah hari kelima, yaitu hari yang terakhir. Menurut perjanjian yang telah disepakati berpuluh-puluh tahun, pertandingan itu hanya dilangsungkan selama lima hari. Setelah itu dibubarkan. Aduh, kurang ajar engkau kerbau putih, tiba-tiba kakek macan hitam berseru, mengapa daging punggungmu berubah sedingin gumpalan es. Haha, itulah yang namanya Cui Sin Kang, sahut kakek kerbau pulih, dalam waktu beberapa jam saja kepalamu tentu beku dan keras seperti es. Gila, teriak macan hitam, kalau engkau tetap menggunakan Cui Sin Kang, aku bisa mati. Ha, 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 seru kakek kerbau putih, kalau memang tak tahan, bilang saja kalah. Nanti tentu segera ku hentikan Cui Sin Kang. Kalah? Ho, bukankah kalau kalah aku harus mencium kakekku dan menyebutmu ayah? Tidak, tidak, aku tak sudi. Masakan aku yang lebih tua harus menyebut ketayah kepadamu. Siapa bilang engkau lebih tua? Pantasnya engkau ini cucuku. Karena sejak aku lahir, aku tak pernah melihat engkau hidup. Baru setelah aku menjadi kakek setua ini, engkau muncul di dunia bantah kakek kerbau putih. Demikian kedua kakek yang linglung itu mengadu kepandayan tenaga dalam sambil berbantah. Sekalipun begitu, tenaga dalam yang dipancarkan dari kepala dan daging benjol di punggung kakek kerbau putih, bukan kepalang dasyatnya. Tampak kakek macan hitam itu makin gemetar tubuhnya. Rupanya ia mulai kedinginan menerima serangan Cui Sin Kang atau tenaga dalam air sakti yang memancarkan hawa sedingin es berjam-jam lamanya. Kakek macan hitam itu menggigil kedinginan. Dan matahari pun sudah silam kebalik gunung, hari mulai gelap. Tiba-tiba kakek macan hitam menggembor keras lalu menarik-narik rambutnya, kunis dan jenggotnya. Berulang kali ia melakukan hal itu. Hai, hangat, hangat teriak kakek kerbau putih, mengapa kepalamu mulai hangat? Kakek macan hitam tak menghiraukan. Ia terus menarik rambutnya kencang-kencang dan menggerung seperti macan. Tubuhnya yang menggigil itu pun mulai tenang kembali. Kurang ajar, mengapa kepalamu makin panas beberapa saat kemudian kakek kerbau putih berteriak kaget. Ho, 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 kakek macan hitam tertawa meloroh, sekarang rasakanlah pembalasanku. Memang hau huat sin keng itu baru mau memancar apabila matahari sudah silam. Hau huat sin keng. Apakah itu tanya kerbau putih? Hau huat sin keng ialah tenaga dalam sakti dari rambut. Harimau. Jangan kira rambutku yang hitam ini tidak ada gunanya. Ada, ada gunanya, bung. Apabila matahari sudah silam, rambutku itu dapat kutarik khasiatnya ialah memancarkan tenaga dalam yang kekuatannya seperti tenaga harimau. Oh, desus kakek kerbau putih, mengapa saat matahari silam baru dapat memancarkan tenaga dalam? Karena sesuai dengan namanya hau huat atau rambut macan, haruslah malam hari dapat digunakan. Bukankah macan hitam itu baru berkeliaran dan unjuk kekuatan pada waktu malam hari? Kurang ajar, engkau macan hitam, teriak kakek kerbau putih, mengapa engkau diam saja? Bukankah engkau hendak mengelabungi aku? Kapan engkau mendapatkan ilmu semacam itu? Baru dalam tahun ini, sahut kakek macan hitam, tetapi aku lupa bilang. Sekali-kali aku tak bermaksud mengelabungi engkau. Hektometer, setan tua engkau dan perat kakek kerbau putih lalu berdiam diri. Jika tadi setengah hari, dari tengah hari sampai petang, kakek macan hitam yang menggigil kedinginan, sekarang dari saat matahari terbenam sampai tengah malam, kakek kerbau putih yang mengerenyut muka karena kepanasan. Kiranya tenaga dalam yang memancar dari hau huat sin keng si kakek macan hitam itu mengandung hawa panas. Berjam-jam lamanya kakek kerbau putih harus menahan panas sehingga tubuhnya mandi keringat. Memang pada hakikatnya, tenaga sakti dari ilmu hau huat sin keng itu lebih hunggul sedikit dari cuwi sin keng. Tiba-tiba rembulan tampak menjulang di tengah hangkasa, wajahnya pun tepat terlihat di bawah dasar lembah sehingga sinarnya dapat mencapai tempat kedua kakek itu bertempur. Sekonyong-konyong kakek kerbau putih menguak-nguak tak henti-hentinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek macan hitam menjerit, hai, mengapa tenaga dalamku menyurut balik? Namun kakek kerbau putih tak mau menyaut. Dia tetap diam saja. Kerbau putih, ilmu apa yang engkau keluarkan sekarang ini teriak kakek macan hitam pula. Tubuhnya mulai gemetar, kepalanya agak pusing. Jawab dulu, sahut kakek kerbau putih, bagaimana rasanya kepalamu? Pusing, huh, kalau terus begini, kepalaku bisa berputar-putar mengelilingi dunia. Ha, 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 koma kakek kerbau putih tertawa girang, rasakanlah sekarang pembalasanku. Rembulan sudah berada di tengah, kerbau yang sesat di jalan tak dapat pulang kandang, tentu akan marah, bukan? Ya, nah, itulah yang dinamakan ilmu hanggusin keng atau tenaga dalam kerbau gila. Kepalamu dalam beberapa kejap lagi tentu akan berputar-putar dan setelah itu engkau tentu akan jatuh mencium kakiku. Keparat kakek macan hitam mendamprat lalu ulurkan kedua tangannya ke muka dan berulang-ulang mencakar. Bukan mencakar punggung lawan tetapi mencakar tempat kosong. Uh, uh, sesaat kemudian kakek kerbau putih mendesuh-desuh, setan tua, hebat sekali tenaga dalammu yang menghalau tenaga dalamku. Ha, ha, ujiao sin keng. Apa? Ha, ujiao sin keng. Ya, engkau boleh rasakan betapa kekuatan dari ilmu tenaga dalam macan mencakar itu. Demikian silih berganti kedua kakek itu mengeluarkan ilmu tenaga dalam yang aneh-aneh. Ilmu tenaga dalam yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Dalam dunia persilatan memang tak terdapat ilmu tenaga dalam yang seaneh itu. Karena ilmu-ilmu itu adalah hasil ciptaan mereka sendiri. Rembulan makin merbah ke barat dan malam pun makin larut. Pengah kedua kakek itu bertempur mati-matian, sekonyong-konyong mereka dikejutkan oleh sesosok tubuh yang menimpa tepat di atas kepala yang melekat rapat dengan daging panggung. Beluk. Yang jatuh itu bukan lain adalah si bloon. Karena tertimpuk banggol kayu oleh pengemis sakti Hoasin, anak itu terlempar. Jatuh ke dalam jurang. Dasar belum takdirnya mati. Saat itu di dasar lembah sedang berlangsung pertempuran antara kakek macan hitam dengan kakek kerbau putih. Dan jatuhnya bloon tepat duduk di atas kepala kakek macan hitam dan daging benjul kakek kerbau putih. Aduh titik bloon menjerit karena paha kanan menduduki kepala kakak macan hitam yang keras. Tetapi paha yang kiri menduduki daging benjul kakek kerbau putih tak terasa sakit. Kedua kakek linglung itu tidak merasa bahwa ada tubuh orang yang menduduki kepala dan daging panggung mereka. Dan mereka pun tak menyangka kalau ada manusia yang datang ke situ. Kerbau putih, he, engkau hendak menekan kepalaku supaya pecah, bukan? Jangan ngimpi, rasakan seranganku, kakek macan hitam menjerit dan memaki-maki. Lalu kerahkan tenaga dalam untuk menyerang. Aduh titik panas sekali teriak bloon ketika rasakan paha kanannya dialiri hawa yang amat panas. Ia hendak mengangkat pahanya tetapi tak dapat. Paha itu seolah oleh melekat pada kepala kakek macan hitam. Dari paha kanan, aliran hawa panas itu menyalur ke paha kiri. Beras seperti arus sungai. Aduh titik dingin sekali sesaat kemudian bloon menjerit lagi ketika paha kirinya dialiri hawa yang amat dingin. Sedingin es ternyata aliran hawa dingin itu berasal dari pancaran tenaga dalam kakek kerbau putih untuk menolak serangan hawa panas dari kakek macan hitam. Dua buah tenaga dalam yang berlawanan jenis, panas dan dingin, segera berhamburan mengalir ke paha bloon. Paha yang kanan dilanda arus panas, paha kiri dibanjiri arus dingin. Kedua jenis tenaga dalam aneh itu berbenturan di tengah lalu meluap ke perut bloon. Aduh perutku panas, bloon mendekat perut sebelah kanan, aduh yang kiri titik. Ia mendekat perutnya bagian kiri. Bloon peringisan. Perutnya seperti digodok dan dibenames. Aduh, mati aku titik. Tiba-tiba bloon beralih. Holah, bloon menjerit kaget ketika ia jatuh terduduk di atas kepala kakek macan hitam dan hahu kakek kerbau putih yang sedang bertempur mati-matian itu, mendekat tangan kiri ke dada kirinya, dadaku beku tanda seru. Mampu sengkau, setan tua tiba-tiba terdengar kakek rambut putih berteriak girang. Rupanya kakek itu menyangka kalau yang menjerit kesakitan tadi, lawannya kakek macan hitam. Aduh, mati lagi aku tanda seru sesaat kemudian bloon menjerit dan mendekatkan tangan kanannya ke dada kanan, dadaku terbakar. Ho, rasakan pembalasanku, kerbau putih, teriak kakek macan hitam yang mengira kalau jeritan bloon itu berasal dari kakek kerbau putih. Memang kedua kakek itu linglung dan sinting. Mereka tak merasa kalau kepalanya dan daging punggungnya diduduki orang pun mereka tak mau memperhatikan kalau yang menjerit kesakitan itu bukan lawannya melainkan lain orang. Aduh, minta ampun titik kepalaku panas titik mau pecah koma tiba-tiba bloon menjerit kesakitan dan mendekat kepalanya yang sisi kanan. Biar pecah titik eh, engka sudah minta ampun? Mau mengaku kalah tiba-tiba pula kakek macan hitam berteriak. Dia mengira kakek kerbau putih yang menjerit dan minta ampun. Aduh, mac, ampun kepalaku beku titik bloon berteriak lagi dan mendekat kepalanya sebelah kiri. Setan tua, siapa yang minta ampun? Uh, kurang ajar, aku orang lelaki mengapa engkau menyebut emak kepadaku? Kurang ajar, siapa yang kalah? Kalau tak tahan, jangan malu. Bilang saja, tentu kuampuni, teriak kakek kerbau putih yang mengadakan serangan tenaga dalam makin hebat. Kasihan si bloon. Dia telah menjadi bulan-bulan sasaran kedua kakek linglung yang sakti itu. Tubuhnya telah dialiri dua macam tenaga dalam, panas dan dingin. Sepadroh tubuhnya yang kanan, panas seperti dibakar api. Sepadroh tubuh yang kiri dingin seperti direndam es untunglah secara tak disadari, dia telah makan rumput mustika liong si jauh rumput kumis naga rumput itu hanya mengeluarkan bunga tiap seribu tahun. Dengan memakan bunga rumput liong si jauh, secara tak disadari bloon telah memiliki tenaga dalam yang hebat, setingkat dengan tokoh persilatan kelas 1. Tenaga dalam bloon mengalami gemblengan yang hebat. Yang berada di dalam separoh tubuhnya sebelah kanan, digodok dengan tenaga dalam si kakek macan hitam yang panas. Sedang tenaga dalam bloon yang berada di tubuhnya sebelah kiri, seperti direndam es dari kutub utara. Aduh, dadaku beku titik aduh dadaku terbakar titik. Bloon menjerit dan berteriak ketika kedua jenis tenaga dalam panas dan dingin itu turun membanjiri dadanya. Mati sungguh aku sekarang titik. Bloon mengerang jerit terakhir, kemudian ia terkulai rubuh tengkurap di atas kepala dan daging punggung kedua kakek aneh itu. Kedua kakek itu tetap tak menyadari bahwa kepala dan punggungnya dimuati seorang manusia. Mereka tetap menyalurkan tenaga dalam sekuat-kuatnya. Tetapi mereka pun merasakan sesuatu yang aneh. Tenaga dalam yang dipancarkan kakek macan hitam maupun kakek kerbau putih, tak pernah kembali. Begitu. Memancar keluar, terus hilang. Dengan demikian, perlahan tetapi tentu, tenaga dalam mereka pun mulai berkurang, makin habis. Menjelang terang tanah, tenaga dalam kedua kakek itu benar-benar habis. Beluk-beluk, beluk terdengar tiga buah suara dan tubuh manusia yang jatuh ke tanah. Kedua kakek itu karena tenaga dalamnya habis, terjerembap jatuh terduduk di tanah. Sedang karena kedua kakek itu lepaskan kepala dan punggungnya maka bloon pun jatuh rebah di atas tanah. Kedua kakek duduk pejamkan mata, menyalurkan pernafasan dan mengembalikan tenaganya. Bloon menggelep tak tak ingat diri. Beberapa waktu lamanya, kedua kakek itu serempak membuka mata. Demi melihat sesosok tubuh manusia rebah di hadapan mereka, kakek macan hitam melonjak bangun. Hai, harimau tanda serula terus mencengkeram bloon. Kerbau ku, teriak kakek kerbau putih terus menubruk kaki bloon. Setan tua lepaskan. Ini harimau ku, teriak kakek macan hitam seraya menarik kepala bloon. Bukan, ini kerbau ku kakek kerbau putih pun menarik kaki anak itu. Bloon dijadikan barang tarikan. Kepalanya ditarik kakek macan hitam, kakinya ditarik kakek kerbau putih. Karena ditarik sana dibetut sini, bloon tersadar. Ia terkejut dan kesakitan karena dirinya ditarik sana ditarik sini. Saat itu tangannya masih bebas. Karena tak tahan rasa sakitnya. Bloon ayunkan tangan kanan menghantam ke belakang dan tamparkan tangan kiri ke arah kaki ke arah kakinya. Duk titik duk titik bluk titik terdengar suara tubuh jatuh ke tanah disusul dengan jerit kesakitan. Karena pukulan bloon, kakek macan hitam mencelat ke belakang, membentur karang dan rubuh terduduk di tanah pun kakek kerbau putih juga terlempar beberapa langkah, membentur karang dan jatuh terduduk. Tetapi karena dilepas oleh kedua kakek itu, tubuh bloon pun jatuh terbanting di tanah. Kembali kedua kakek itu perjamkan mata, menyalurkan peredaran darahnya yang bergolak-golak. Pukulan bloon bukan main hebatnya. Baik kakek macan hitam maupun kerbau putih rasakan dadanya seperti dihantam pukul besi. Bloon bergeliat bangun. Ia heran mendapatkan dirinya berada dalam sebuah tempat yang sempit. Sekelilingnya penuh dengan dinding karang yang menjulang tinggi. Hai, setan tanda seru ia melonjak kaget ketika matanya tertumbuk pada seorang kakek berambut hitam yang tengah duduk meramkan mata. Ia berpaling ke kiri dan titik. Hai, setan lagi tanda seru ia menjerit kaget seperti disengat tawon. Dilihatnya seorang kakek berambut putih tengah duduk pejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ia mulai tenang. Kedua kakek yang dianggapnya setan itu masih duduk meram. Timbulahnya libloon. Ia berindap-indap menghampiri kakek berambut hitam. Memandangnya dengan teliti. Aneh, gumamnya, kalau setan mengapa mukanya manusia. Kalau manusia mengapa begitu pendek sekali tubuhnya. Menurut kerut wajahnya, dia seorang kakek tua tetapi mengapa rambutnya masih hitam. Ia maju lebih rapat lagi. Dijulurkannya tangannya untuk meraba muka kakek berambut hitam itu. Uh, daging manusia, gumamnya, kalau begitu dia seorang manusia, bukan bangsa setan. Tetapi mengapa diam saja titik. Tanda petik. Tangan bloon merayap di sepanjang muka kakek itu singgah ke lubang hidung orang. Maksudnya hendak memeriksa pernapasan si kakek. Tetapi karena gelap, jari bloon keliru menyasar masuk ke dalam lubang hidung orang. Haa ajing titik. Koma karena lubang hidung di gelitik jari, kakek macan hitam berbangkis sekuat-sekuatnya. Karena kaget dan karena kuatnya semburan mulut kakek macan hitam. Bloon sampai terlempar dan berguling-guling ke tanah. Pada waktu ia bangun, ia pun berteriak kaget. Hai, engkau. Mengapa tiba-tiba rambutmu sudah putih? Kemana rambutmu yang hitam tadi? Kakek Linglung, anak itu pun bloon. Ia berguling-guling sampai ke tempat kakek kerbau putih. Dan ketika membuka mata, ia kaget karena mengira kalau kakek kerbau putih itu kakek macan hitam tadi. Tetapi kakek kerbau putih pun dam saja. Rupanya dia masih menjalankan peredaran nafas dan darah untuk mengembalikan tenaganya yang habis. Karena heran, bloon maju mendekati lalu ulurkan tangan merabah rambut kepala kakek kerbau putih. Aneh, mengapa rambutmu menjadi putih, setan. Setelah rambut kepala, tangan bloon pun turun merabah kumis kakek kerbau putih. Tak disengaja ujung kukunya menusuk ke dalam lubang hidung si kakek dan berbangkislah kakek itu berbangkis sekuat-kuatnya. Untuk yang kedua kalinya, bloon terkejut dan mencelat beberapa langkah, berguling-guling ke tempat kakek macan hitam. Hai, engkau, ia menjerit kaget, rambutmu hitam lagi, bagus. Bloon memang bloon. Ia tak menyadari kalau di dalam dasar jurang itu terdapat dua orang kakek. Ia heran mengapa kakek itu dapat berubah-ubah, sebentar rambutnya hitam, sebentar putih. Karena heran, bloon merabah-rabah lagi muka kakek pendek itu. Tiba-tiba ia merabah kelopak mati si kakek terus disiakan supaya terbuka. Sudah tentu kakek macan hitam itu mendengkol. Mati-matian ia pertahankan kelopak matanya supaya tertutup. Tetapi kalah kuat dengan tangan bloon. Akhirnya kelopak mati kakek macan hitam itu pun terbuka. Ih, ngeri. Bloon menjerit kaget karena biji matu kakek itu melotot. Karena muka dan matanya dibuat mainan, kakek macan hitam itu marah sekali. Dengan menggerung keras, ia menandukan kepalanya ke dada bloon, luk. Bloon yang duduk merapat di depan si kakek tak dapat menghindar lagi. Dadanya tertumbuk kepala si kakek dan terlemparlah ia ke belakang bluk. Tiba-tiba kakek kerbau putih memutar tubuh dan menyambut bloon dengan daging benjolan punggungnya, luk. Uh, kembali bloon terpental balik ke tempat kakek macan hitam. Kakek itu menandukan dengan kepalanya lagi, luk. Demikian bloon dibuat bulan-bulan, ditanduk dengan kepala dan dipentalkan dengan daging benjol punggung. Untunglah karena anak itu telah memiliki tenaga dalam yang kokoh, ia tak sampai menderita luka. Akhirnya karena dibuat bal-balan, bloon marah juga. Ketika kakek macan hitam menanduk, bloon menampar kepalanya dan ketika kakek kerbau putih hendak mendorong dengan punggung, anak itu pun menghantam daging benjol punggung kakek itu. Rak, bluk titik kakek macan hitam terkapar dan kakek kerbau putih pun menyusur tanah. Keduanya tak ingat diri. Mereka kehabisan tenaga dalam, tenaga dalam keduanya telah disalurkan ke dalam tubuh bloon semua. Ditambah pula anak itu sudah makan bunga rumput liong sijau. Maka tampaknya hebat sekali akibatnya. Kedua kakek itu pingsan. Aneh, dimanakah aku berada bloon mulai bingung bertanya-tanya, dan siapakah kedua manusia tua itu? Tiba-tiba melayanglah seekor burung raja wali yang punggungnya membawa monyet hitam. Langsung burung itu hinggap di bahu bloon dan monyet pun loncat ke atas kepala anak itu. Turun teriak bloon seraya mendorong monyet dan burung raja wali. Kedua binatang itu pun loncat turun. Kedengaran lolong anjing berkepanjangan. Rupanya anjing kawan dari kedua binatang itu masih menunggu di tepi jurang sebelah atas. Anjing itu tak berani menuruni jurang yang begitu landai. Bloon menghampiri kakek macaran hitam. Dia matinya kakek itu beberapa saat. Oh, dia seorang manusia juga. Tetapi mengapa tubuhnya pendek sekali? Kemudian dia menghampiri kakek kerbau putih memeriksanya. Uh, ini juga seorang manusia. Rambutnya putih, tentu sudah tua. Hai, mengapa punggungnya bersusun? Dipegangnya daging benjot pada punggung kakek kerbau putih itu. Uh, keras sekali. Diguncang-guncangnya kakek itu supaya bangun tetapi mereka tetap meram. Bloon tak tahu kalau kedua kakek itu pingsan. Akhirnya ia mengkal dan dibiarkan saja mereka menggeletak. Selaka ia berteriak, jangan-jangan mereka mati dan aku lagi yang dituduh orang membunuhnya. Karena beberapa kali ia selalu berada di dekat orang mati dan selalu dituduh pembunuh, Bloon menjadi jerah. Ia mulai bingung untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika memandang ke sekeliling ternyata dinding karang menjulang lurus ke atas dengan tinggi sekali. Selaka, tak mungkin aku memanjat ke atas. Ia mulai sibuk larikian kemari mencari jalan. Akhirnya ia menemukan sebuah terowongan. Ia masuk dan dapatkan dirinya berada dalam sebuah guha yang cukup luas. Perlengkapan yang terdapat dalam guha itu menyerupai sebuah bilik rumah. Sebuah meja, dua buah kursi, sebuah balai-balai yang kesemuanya terbuat dari batu. Sebuah pelita yang masih menyala terletak di atas meja. Dengan demikian dapatlah ia melihat keadaan dalam ruang guha itu. Dan yang lebih menggirangkan, ternyata di atas meja batu itu masih terdapat beberapa makanan. Nasi kering dan daging bakar yang menusuk hidung baunya. Seketika timbulah rasa lapar bloon. Tak peduli apa-apa lagi, ia terus duduk dan melahap makanan itu sampai habis. Kemudian ia berbangkit mencari minuman. Setelah mencari sekian saat ia menemukan di bawah balai-balai batu itu sebuah lubang yang ditimbuni rumput kering. Ketika timbunan rumput diambil, ia menjerit girang. Oho, arak, ia pun segera mengambil sebuah guci terus dibawa ke meja. Dicarinya sebuah cawan lalu dituangnya guci itu. Arak berwarna merah, baunya agak sedap-sedap anyir. Bloon terus menghabiskan arak seguci itu. Tiba-tiba ia rasakan kepalanya pening dan berat. Kemudian ia rasakan badannya panas dan makin panas. Rasanya seperti dibakar api. Karena tak kuat menahan rasa panas itu, ia tumpahkan pada meja batu. Dipegangnya meja itu lalu digulingkannya, uh, uh titik meja batu itu ternyata berat sekali. Tetapi bloon sudah seperti orang kemasukan setan. Didorongnya meja itu sekuat-kuatnya. Tiba-tiba terdengar suara berderak-derak ketika meja batu itu mengisar ke samping. Bloon tetap mendorongnya sehingga keringat bercucuran seperti orang mandi. Hanya dengan berbuat begitu, ia rasakan kepala dan tubuhnya agak ringan, panasnya mulai berkurang. Ternyata dia secara tak sengaja telah minum arak haohiachiu atau darah macan. Arak dari darah macan yang diawetkan dengan ramuan daun-daun obat dan disimpan selama berpuluh-puluh tahun oleh kakek macan hitam. Arak itulah yang dibanggakan kakek macan hitam sebagai arak yang mempunyai daya khasiat menambah kekuatan. Setelah minum arak itu, berkembanglah tenaga bloon makan bunga rumput liong sijau, diberi saluran tenaga dalam oleh kedua kakek aneh dan kini minum arak darah macan. Meja batu yang beratnya beberapa ratus kati itu dapat. Di dorongnya ke samping dan kini terbukalah sebuah lubang terowongan. Untuk turun ke bawah, terdapat titian batu. Tanpa banyak pikir, bloon terus turun ke bawah. Burung Raja Wali dan monyet pun mengikuti di belakangnya. Entah berapa lama ia berjalan menyusuri lorong terowongan itu. Akhirnya terowongan itu buntu, pecah menjadi dua lorong yang menjurus ke kanan dan kiri. Yang menjurus ke kiri terdapat sebuah huruf berbunyi si, mati. Sedang lorong yang menjurus ke samping kanan terdapat sebuah seng, hidup. Bloon tak memperhatikan huruf itu. Pokok karena melihat lorong yang menjurus ke kiri itu agak lebar, ia terus saja memblok ke kiri. Berjalan tak berapa lama, tibalah ia di sebuah ruangan yang besar. Ruangan itu mempunyai empat buah pintu. Bloon terkejut melihat suasana ruangan itu tidak segelap lorong terowongan tadi. Di tengah ruangan terdapat lampu yang masih menyala. Sedang empat sudut ruangan dihias dengan empat butir mutiara sebesar telur ayam. Karena ditimpa sinar lampu, mutiara itu memantulkan cahaya yang redup tetapi cukup terang. Mutiara itu disebutnya bengcung atau mutiara yang dapat menerangi malam hari. Tergolong mutiara yang jarang terdapat di dunia. Tetapi Bloon tak taulah tak mempedulikan benda berharga itu. Perhatian Bloon tertumpah pada keempat pintu yang terletak di empat penjuru, utara, timur, selatan dan barat. Pintu utara bercat merah, pintu timur bercat kuning emas, pintu selatan bercat biru dan pintu barat bercat putih. Bloon tertarik pada pintu bercat merah. Ia menghampiri dan terus membuka pintu itu. Begitu melangkah masuk, ia menjerit dan terus lari keluar lagi. Huh, ngeri, katanya sambil menghibas-kibaskan kepala, itu manusia atau bukan? La tegak termenung lalu berjalan mondar-mandir. Beberapa saat kemudian, ia membuka pintu merah itu dan melangkah masuk lagi. Ternyata di dalam pintu terdapat suatu pemandangan yang benar-benar menyeramkan. Duduk numprah di tanah, tampak seorang manusia yang luar biasa tingginya. Sepintas menyerupai seorang raksasa. Rambutnya panjang terurai, menutupi bahu dan sebagian mukanya. Alisnya pun menjulai panjang, demikian pula dengan kumis dan rambut jenggotnya yang sudah putih, menjulai panjang menutupi dadanya. Orang itu tak berbaju sehingga tulang-tulang rusuknya tampak menonjol karena kurusnya sehingga tubuhnya seperti tulang terbungkus kulit saja. Hektometer, mengapa sampai begini siang baru mengantarkan makanan? Lokun, seru orang itu dengan suara yang menyeramkan bulu Roma. Blon celingukan kian kemari. Ia kira raksasa itu sedang berbicara dengan lain orang ternyata tidak ada orang kecuali dia. Lekas bawa kemari makanan itu bentak raksasa itu pula. Blon tercengang. Akhirnya ia merasa kalau raksasa itu berkata kepadanya, Makanan apa? Jangan menggoda aku kakek-kate raksasa itu menggeram. Siapa kakek-kate? Aku bukan kakek dan bukan kate. Lokun bangsat. Engkau berani mempermainkan aku dan perat orang itu pula. Serempak terdengar bunyi bergerontang yang dasyat sekali sehingga Blon buru-buru mendekap telinganya. Beberapa saat kemudian, barulah Blon mengetahui bahwa raksasa itu berada dalam sebuah kerangkeng besi. Begitu pula tangan dan kakinya diikat dengan rantai yang besar dan panjang, lah dapat bergerakian kemari tetapi tak dapat keluar dari kerangkeng itu. Melihat itu, timbulah rasa kasihan pada hati Blon. Ia maju menghampiri dan berdiri kira-kira lima langkah dari kerangkeng. Kakek, aku bukan kakek-kate. Aku seorang anak laki, katanya dengan perlahan. Raksasa itu picing-picingkan matu dan membelalak lebar-lebar seperti hendak mengamati Blon. Ho, engkau manusia baru rupanya Blon mengiakan. Mana kakek-kate itu seru orang itu pula. Dia tidur. Berdebah orang itu memaki, perutku sudah sangat lapar, mengapa dia masih tidur? Lekas panggil dia kemari. Siapa Blon melongo? Kakek-kate itu. Oh, baiklah, Blon terus sayunkan langkah hendak keluar. Tunggu tiba-tiba orang itu berteriak pula. Blon pun berhenti dan menghampiri. Siapa engkau? Tanya orang itu. Ya, benar aku ini, siapa namaku? Entah, aku sendiri juga sedang mencari keterangan. Hai, apakah engkau wanak gila? Tidak. Aku hanya kehilangan ingatan. Aku tak tahu siapa namaku, dari mana tempatku. Aneh, gumam orang itu, kakek itu linglung. Sekarang ternyata engkau lebih gila lagi masakan namamu sendiri engkau tak tahu. Apa engkau tahu siapa namaku? Tanya Blon. Orang itu rentangkan kedua match lebar-lebar, serunya, kenal saja baru sekarang, eh cobalah engkau mendekat. Kemari. Mataku kurang terang, eh kau ini apa bukan? Tiba-tiba ia menyambar lengan Blon terus ditarik ke dekatnya tetapi tertahan terlali besi. Lepaskan Blon berteriak dan meronta sekuat-kuatnya ia merasa sakit sekali karena dicengkram. Walaupun tangannya tinggal tulang terbungkus kulit, tetapi orang itu masih bertenaga. Kuat sekali. Tiba-tiba kepala Blon dipegang oleh tangan orang itu lagi terus diputar ke belakang, menghadap kepadanya. Ho, benar, benar engkau pangeran senti titik ha, ha, ho, ho. Orang itu tertawa gembira. Karena berhadapan muka hampir merapat, ludah orang itu menyembur keluar ketika dia tertawa. Bau mulutnya hampir membuat Blon muntah. Pangeran. Apa itu pangeran teriak Blon kaget? Pangeran adalah putra raja. Ya, engkau memang. Pangeran senti putra baginda ing loklok. Aku anak raja. Namaku senti benarkah itu benar teriak orang aneh itu pula. Kalau begitu lepaskanlah tanganmu. Lepaskan. Ha, 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 koma orang aneh itu tertawa keras. Berpuluh-puluh tahun aku dipenjarakan di sini oleh ayahmu. Sekarang engkau sendiri datang mengantar dirimu menjadi tawananku titik. Tanda petik. Tidak, tidak Blon berontak sekuat-kuatnya. Tetapi karena lengan kanannya dicengkeram dan kepalanya juga dipegang tangan orang itu, Blon tak dapat berkutik. Kalau engkau merontak, lehermu tentu putus, seru orang itu. Burung Raja Wali dan monyet kecil melonjak kaget. Raja Wali terbang menyambar muka orang itu, tetapi orang itu menyemburkan mulutnya dan burung itu pun terdampar beberapa langkah. Semburan mulut orang aneh itu seperti angin puyuh dasyatnya. Monyet kecil melonjak-lonjak dan berkuik-kuik. Tangannya melambai-lambai burung Raja Wali. Rupanya burung itu mengerti. Dia terus meluncur ke tanah dan hinggap di depan. Monyet. Monyet cepat meloncat ke punggung burung. Setelah itu burung pun terbang keluar. Ternyata burung Raja Wali dan monyet itu serta anjang kuning adalah binatang peliharaan Blon. Mereka terlatih baik sekali sehingga mengerti apa perintah tuannya. Sejak kehilangan ingatan, Blon tak mengenali lagi ketiga binatang peliharaannya itu. Namun ketiga binatang itu tetapi setia mengikuti. Burung Raja Wali terbang kembali ke ruang guha kediaman kakek macan hitam. Ternyata kakek itu sudah sadar dan masuk ke dalam guhanya. Demi melihat burung dan monyet, kakek itu terkejut. Lebih terkejut pula ketika melihat meja batu telah berkisar dan kedua binatang itu keluar. Melihat si kakek, kerap pun melonjak-lonjak lalu turun lagi ke lubang bawah meja itu. Kakek macan hitam terkejut karena melihat meja batu telah berkisar ke samping dan seekor burung serta seekor monyet masuk ke bawah. Cepat ia mengejar. Tiba di ruang besar, kakek itu terkejut karena melihat pintu merah terbuka. Cepat ia memburu masuk dan, hei titik. Mali, mengapa engkau? Ho, engkau kakek Kate seru raksasa itu dengan riang. Lihatlah, yang kutunggu akhirnya datang juga. Kakek macan hitam makin terkejut ketika melihat si bloon tak dapat berkutik di dalam cengkeraman raksasa yang dipanggil Mali itu. Melihat kedatangan kakek macan hitam, bloon meronta. Jangan, jangan teriak kakek macan hitam mencegah, jangan meronta atau lehermu bisa putus nanti. Bloon rasakan tengkuk lehernya seperti di jepit tangan besi yang amat kuat. Apabila ia dekat meronta, memang kemungkinan batang lehernya bisa copot. Ia hendak menghantamkan tangannya ke belakang tetapi trali besi kerangkeng itu amat kokoh sekali. Terpaksa ia menurut seruan kakek macan hitam. Mali, engkau mau apa kakek macan hitam maju menghampiri, siapa yang engkau cekik itu? Lepaskanlah. Setan Kate, apa katamu melepaskannya? Ha, ha, tidak, tidak, setan Kate. Allah telah mengirim anak jadah ini kepadaku. Siapakah anak itu seru kakek macan hitam? Dia Santi, putra dari Raja Inglok yang menghukum aku di sini. Ha, ha, sayang aku belum dapat menerkamu, setan Kate, kalau dapat ku tangkap, badanmu akan ku robek-robek, darahmu ku minum. Bangsat engkau Mali, kakek macan hitam marah, berpuluh-puluh tahun aku memberi makan dan mengantar minuman kepadamu. Masakan engkau tetap hendak membunuh aku. Oh, benar, lo kun, benar, tiba-tiba raksasa itu berganti nada ramah, engkau menghidupi aku tetapi mengapa engkau tak mau melepaskan aku dari kerangkeng besi ini? Kakek macan hitam melonjak kaget, haram. Hianat. Terkutuk. Aku sudah disumpah oleh Baginda Inglok, jangan sekali-kali membuka rantai borgolanmu dan melepaskan engkau dari kerangkeng besi. Kalau aku melanggar, aku tentu disambar geledek, tahu. Kakek edan mengapa engkau percaya pada segala sumpah kosong teriak raksasa itu? Biar, tak perlu engkau turut campur bentak kakek macan hitam, kalau aku mati disambar geledek, bukankah engkau juga mati karena tak ada yang mengantar makanan? Oh, tanda petik. Bukankah lebih baik begini? Engkau tetap hidup dan aku pun tetap bernyawa. Tiap hari ku antarkan engkau makanan dan arak. Hai, setan tua, mana hidangan dan arak untuk ku tiba-tiba raksasa itu memekik? Huh masih di dalam gua, kakek itu terus lari hendak keluar tetapi tiba-tiba ia berhenti, berputar tubuh dan maju menghampiri ke tempat kerangkeng. Hai, mali, ku lihat semalam rembulan sudah menampakkan diri di atas mulut jurang untuk yang keseribu kalinya. Sudah tiba waktunya aku harus membongkar arak simpanan. Arak hao hiatcil yang lezat dan hebat hasyatnya. Maukah engkau? Mau, mau teriak raksasa seraya melonjak-lonjak seperti anak kecil yang akan diberi permen. Aduh titik at titik uh titik. Karena di bawah melonjak, leher bloon seperti hendak dicabut dari batang tubuhnya. Ia menjerit-jerit kesakitan. Diam bentak kakek macan hitam menghentikan gerakan raksasa itu. Kalau engkau melonjak-lonjak, takkan ku beri arak. Raksasa itu menurut. Akanku berimu seguci penuh tetapi engkau harus memberi tebusan, kata kakek macan hitam. Apa tebusannya lepaskan anak itu? Ya, ya, raksasa itu terus lepaskan cekikannya tetapi sebelum bloon sempat menghela nafas, lehernya sudah dicekik lagi kencang-kencang. Hai, mengapa engkau cekik lagi teriak kakek macan hitam? Tidak bisa, seru orang itu, bawa arak itu kemari, ku minum habis baru ku lepaskan anak ini. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat masuk, loncat ke arah kerangkeng terus menghentam raksasa itu. Krak titik pendatang itu terpental beberapa langkah ke belakang. Untuk cepat disambut oleh kakek macan hitam sehingga tak sampai rubuh. Setan tua, lepaskan pendatang itu meronta dan deliki metuk kepada kakek macan hitam, Mengapa engkau malah menangkap aku? Bukankah seharusnya engkau menghajar raksasa? Kakek macan hitam melongo. Rupanya ia lupa kalau tindakannya itu karena hendak menolong si pendatang supaya jangan jatuh. Oh, benar, benar, seru kakek macan hitam ya, seharusnya engkau menyerang, aku pun ikut menyerang. Kerbau putih, engkau lebih pintar dari aku. Ho, memang sebenarnya aku lebih tua dari engkau kata pendatang itu atau kakek kerbau putih. Setelah tersadar ia mencari kakek macan hitam di dalam guha. Melihat lubang di bawah lantai, ia terus menyusup turun dan akhirnya tiba di tempat kakek macan hitam sedang ribut-ribut dengan si orang raksasa. Kakek kerbau putih marah karena melihat orang tinggi itu tak pegang janji, ia terus loncat menyerang. Tetapi ternyata orang raksasa itu tangkas sekali. Tangannya yang nenceng keram lengan bloon cepat digerakkan sehingga tangan bloon yang menangkis pukulan kakek kerbau putih. Karena sedang menahan kesakitan, bloon pun kerahkan tenaga. Secara tak disadari tenaga dalamnya memancar ke lengan. Tangkisannya itu membuat kakek kerbau putih terpental beberapa langkah dan hampir rubuh. Jangan titik menyerang titik aku yang dijadikan alat titik menangkis teriak bloon. Kedua kakek itu tertegun dan tak jadi menyerang. Tanya kakek kerbau putih, siapakah raksasa dan anak itu? Rupanya kedua kakek itu sudah tak bermusuhan lagi. Setelah janji bertanding selama lima hari selesai, kini mereka kembali seperti seorang sahabat lagi. Si raksasa itu bernama Somali. Dahulu dia menjadi pengawal istana Raja Inglok. Karena dia berani main gila dengan seorang selir raja, dia dibuang dan dipenjarakan di sini, kata kakek makan hitam. Menilai kulitnya yang hitam dan penuh rambut, dia tentu bukan bangsa Tionghoa, kata kakek kerbau putih. Ya, dia memang bukan orang Tionghoa. Pemberian Raja Persia kepada laksamana Tionghoa ketika berlayar tiba di negeri itu. Dia amat sakti, pernah diadu dengan para siwi, pengawal keraton, oleh Baginda Inglok, ternyata menang. Maka oleh Baginda dia diangkat menjadi penjaga istana. Tanda petik. Hai, Lokun, kalau tak lekas membawa arak dan makanan kemari, pangeran ini tentu kupatahkan lehernya. Tiba-tiba orang aneh itu berteriak. Lokun atau si kakek macan hitam melonjak kaget. Serunya, ya, ya, segera akan kuambilkan ia terus lari keluar meninggalkan kakek kerbau putih yang terlongong-longong. Sesaat kemudian kakek kerbau putih itu menghampiri ke dekat kerangkeng. Hei, Somali, mengapa engkau hendak menganiaya anak itu? Tua bangka, enya hengkau dari sini Somali mengaum dengan buas. Kakek, jangan dekat-dekat padaku, tiba bloon berseru, manusia ini amat buas. Ho, makin buas aku makin senang. Akanku coba sampai di mana kekuatannya koma ia terus hendak maju mendekati. Berhenti sekonyong-konyong kakek macan hitam muncul dan berteriak, jangan mengganggu dia. Manusia semacam dia tak perlu diberi hidup bantah kakek kerbau putih. Kerbau putih ingat, kata kakek macan hitam dengan bengis, kalau berani mengganggunya, engkau tentu akan berurusan dengan aku. Dia sudah cukup menderita, jangan engkau ganggu lagi. Tanpa menghiraukan si kakek kerbau putih, kakek macan hitam itu terus menyodorkan sebuah penampan batu yang berisi sebuah guci arak dan sepiring daging, semangkuk nasi. Sayang dendeng daging macan habis, entah dimakan siapa. Yang ini tinggal dendeng ular. Dan arak hao hiat ciu, kata kakek macan hitam. Bagus koma seru Somali tetapi tiba-tiba ia bingung. Kalau makan hidangan itu, ia harus melepaskan tangan kanan atau tangan kirinya. Berarti lengan atau leher anak itu akan bebas, berbahaya. Gumamnya seorang diri. Mengapa berbahaya seru bloon? Kalau ku lepas tangan kananku, lenganmu tentu bebas, mungkin engkau dapat memukul aku. Kalau ku lepas tangan kiriku, lehermu bebas, mungkin engkau dapat menggigi tanganku. Jangan khawatir, seru bloon, kalau mau makan saja. Aku takkan lari. Sungguh Somali menegas. Huh, aku seorang putra raja, masakan aku ingkar janji seorang putra raja, eh titik benarkah aku ini pangeran Santi, putra raja ingelok? Benar, tak mungkin aku salah. Engkau memang pangeran Santi, sahut Somali. Oh, kalau begitu aku harus bersikap agung. Tak mau mencelakai orang secara pengecut seperti di kau. Lepaskan tanganmu dan makananmu aku tetap menunggumu. Oh, engkau benar-benar seorang pangeran yang jempol. Kalau engkau bukan putra dari raja ingelok, ku tentu mau berhamba padamu. Somali terus lepaskan kedua tangannya dan menyambar nampan. Dengan lahap ia minum arak, melalap habis nasi dan daging ular lalu meneguk guci arak sampai kering. Wah, sedap koma katanya seraya mengusap-usap mulut dengan tangannya. Setelah itu ia mencekal lengan dan leher. Bloon lagi. Selama orang itu makan, bloon memang tak mau berkisar dari tempatnya. Sekarang engkau mau apa? Tanya bloon. Engkau harus menemani aku di sini, kata orang itu. Bloon mengerut dahi, serunya, salah. Mengapa aku harus menemani engkau di sini? Bukankah aku ini anak raja? Benar, sahut Somali. Nah, yang benar engkau harus ikut aku, keluar dari tempat ini, mengerti kata bloon dengan suara garang. Somali terdiam beberapa saat lalu serunya, kembali ke istana Ing Lok Okyong. Ya, tanpa banyak pikir bloon menyahut sekenanya, eh, mana istana itu? Jangan khawatir, nanti aku yang mengantar, sahut Somali. Baik, kata bloon, mari kita berangkat. Uh, tidak, tidak jadi mengapa bloon heran. Engkau hanya pangeran, bukan raja. Kalau baginda Ing Lok melihat aku keluar, tentu akan ditangkap dan dilempar ke sini lagi. Bloon busungkan dada, jangan khawatir, aku yang tanggung semua. Hektometer, baik titik eh, tidak bisa mengapa tak bisa lagi? Lihatlah, tangan dan kakiku diborgol dengan rantai, bagaimana aku dapat keluar? Kurang aja rengka Somali teriak bloon, bagaimana aku dapat melihat kalau leherku engkau cekik? Lepaskan. Raksasa dari Persia itu serta merta melepaskan cekikannya dan bloon pun mengamati keadaan orang itu. Oh, lalu bagaimana cara membukanya tanya bloon? Pakai kunci. Mana kuncinya? Ada pada si Kate Lokun itu kata Somali sambil menunjuk pada kakek macan hitam. Bloon memandang lokun, Hai, lokun aku anak raja, apakah engkau berani kepadaku? Tidak sahut kakek lingelung itu. Apa engkau berani membantah perintahku? Juga tidak. Bagus, lokun, seru bloon, sekarang ku perintahkan supaya engkau menyerahkan kunci itu kepadaku. Awas, engkau harus menurut. Tetapi, tetapi bagaimana? Tetapi baginda ing lok pesan wanti-wanti kepadaku, jangan sekali-kali melepaskan Somali. Dia seorang manusia yang berbahaya. Tidak apa, sahut bloon, soal itu aku nanti yang bilang kepada raja. Bukankah aku ini anak raja? Tentu saja aku berani bicara dengan ayahku. Lokun masih sangsi. Ia berpaling memandang kakek kerbau putih. Maksudnya hendak bertanya, tetapi karena kakek kerbau putih itu juga seorang kakek lingelung. Dia malah deliki matuk kepada lokun. Apa engkau berani membangkang perintah anak raja? Lekas berikan kunci itu. Oh, ya, benar, benar. Kakek macan hitam itu berkata seorang diri, kalau anak raja yang memerintah, aku wajib menurut koma. Ia terus merogoh saku bajunya dan mengeluarkan dua buah anak kunci, diserahkan kepada bloon. Bloon pun membuka borgolan tangan dan kaki Somali. Somali, sekarang engkau sudah bebas, engkau harus ikut aku, kata bloon. Somali tegang sekali tampaknya berpuluh-puluh tahun ia dipenjara dalam tempat di bawah tanah dari sebuah guha di dasar lembah. Kini dia sudah bebas. Ya, dia akan melihat dunia lagi. Dia akan pulang ke negerinya. Wahai, serem tak ia berbangkit tetapi seketika itu juga ia terkulai jatuh ke tanah lagi. Dicobanya untuk bangun, tetap ia rubuh lagi. Ah, mengapa kakekku sudah tak bertenaga? Lumpuh? Ah, benar titik aku memang sudah lumpuh. Somali menjerit dan memekik. Meratap dan mengerang ketika mengetahui keadaan dirinya. Berpuluh tahun ia harus duduk, maka menyebabkan kedua kakinya lumpuh. Karena ia seorang raksasa yang tinggi, kalau berdiri kepalanya akan menyundul trali besi di atas. Maka berpuluh tahun ia terpaksa harus duduk dan merangka. Akibatnya, ia menjadi lumpuh kaki. Cepat ia merangkak keluar dan tiba-tiba terus mencengkeram kakek lokun, engkau, kakek bangsat, yang menyebabkan aku lumpuh begini. Habis berkata ia terus sayunkan tinju ke arah kepala kakek macan hitam itu. Krak, krak, terdengar dua buah pukulan melanda. Kakek kerbau putih dan bloon serempak menghantam Somali. Raksasa itu terdampar ke belakang dan terlepaslah kakek macan hitam. Somali, engkau manusia jahat teriak bloon marah. Mengapa engkau menyerang kakek lokun? Lihat kakekku yang lumpuh ini. Bukankah ia yang menyebabkannya teriak Somali? Bukan, sahut bloon, dia hanya melakukan kewajiban. Yang memberi perintah ialah raja. Salahmu, mengapa engkau berani mengganggu selir raja yang cantik? Kakek lokun pun ikut mendamprat. Ya, kalau minta kawin, bilang pada raja, tentu akan diberi wanita cantik. Mengapa engkau berani kurang ajar terhadap selir raja? Masih untung raja hanya melempar engkau di sini. Engkau tidak dibunuh saat itu. Kakek kerbau putih menambah dampratan. Somali tertegun diam. Sampai beberapa saat ia diam saja. Somali, engkau seorang sakti, walaupun kakimu lumpuh. Tetapi engkau masih dapat bergerak lincah. Mari ikut aku. Keluar dari tempat ini, kata bloon menghibur raksasa itu. Ya, kalian benar. Memang di negeriku, kalau orang yang berani mengganggu selir raja tentu akan menerima hukuman ngeri. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan empat ekor kuda. Lalu kudaku disuruh lari keempat penjuru sehingga tubuh orang itu sempal jadi empat. Huh, ngeri. Jangan cerita semacam itu. Seru bloon seraya ayunkan langkah. Ketika ia hendak membuka pintu yang bercat kuning, kakek lokun berteriak, Hai, mengapa engkau hendak masuk ke situ? Itu tempat simpanan harta permata raja. Oh, seru bloon malah terus membuka. Ketika melangkah ke dalam, ia ternganga keheranan. Ternyata di ruang itu terdapat empat buah peti berisi harta kekayaan yang tak ternilai harganya. Entan, petak, emas, permata, ratna mutu manikam dan zamrut yang berkilau-kilauan memancarkan cahayanya yang gilang gemilang. Benda-benda pusaka dan barang-barang berharga yang tak terdapat di dunia. Milik siapakah ini tanya bloon. Raja, sahut kakek lokun. Kalau begitu, aku berhak mengambil. Bukankah aku ini anak raja kata bloon seraya memandang lokun. Kakek itu mengangguk perlahan. Bloon memeriksa isi keempat peti itu. Tak henti-hentinya ia mengangguk kepala. Setelah selesai memeriksa, ia berkata, Sekarang kalian harus menjawab pertanyaanku. Somali, apakah tujuanmu sekeluarnya dari tempat ini tanyanya kepada si raksasa. Pulang ke Persia. Baik, engkau boleh mengambil permata dari uang yang engkau sukai untuk bekal perjalanan Somali terbelalak. Lekas, aku yang memberi izin bentak bloon. Somali merangkak menghampiri peti. Ia mengambil segenggam permata dan segenggam uang emas. Lalu menyisi ke samping. Sudah hanya sebegitu saja tanya bloon. Ya, terima kasih. Bloon memandang kakek lokun, serunya, Hai, lokun. Engkau sudah memenuhi tugasmu dengan baik. Sekarang mana yang engkau pilih, ambil saja. Buat apa kakek lokun bertanya. Engkau dapat menjadi orang kaya raya, punya rumah besar, punya banyak bujang, bisa cari istri cantik punya uang, engkau akan jadi seperti raja. Setiap orang menghormati engkau. Tiba-tiba kakek lokun tertawa keras. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.